Intro Selamat pagi Indonesia Anda menyaksikan seputar bali terkini pukul 9 Wita bersama saya Agus Jagetraya 850 personel petugas kebersihan dikerahkan pemerintah Kabupaten Badung langkah ini diambil untuk mengantisipasi lonjakan sampah pasca nyepi di wilayah Badung Merintah Kabupaten Badung melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan menggerakkan 850 personel petugas kebersihan dan 65 unit ruk untuk menangani lonjakan sampah pasca nyepi Sebagian petugas kebersihan disiagakan untuk membersihkan sampah di setiap jalan di Kabupaten Badung Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Badung Ibu Tueka Mertawan mengaku sangat bangga karena seluruh petugas kebersihan telah menunaikan tugas dengan sepenuh hati Berkat petugas kebersihan, Badung dapat menyambut tahun baru saka dalam suasana bersih Kami menyambut tahun baru saka itu benar-benar Badung itu bersih Dan partisipasi masyarakat juga kami berikan apresiasi karena sampahnya tidak dibuang sembarangan di jalan dan kami memudahkan untuk pengambilan pada saat malam hari Dan begitu pula besoknya juga, minim sekali ada ogok-ogok yang ditinggalkan di jalan Itu yang membuat kami bangga dan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan itu luar biasa Eka Mertawan memaparkan lebih lanjut Pada pengerupukan dan ngembang geni, lonjakan sampah di wilayah Badung mencapai 100 ton per hari Fiyaknya juga mengapresiasi partisipasi masyarakat Badung atas kesadaran mereka untuk tidak membuang sampah sembarangan Andika dan Indra Wijaya, Bali TV Pemirsa demikian seputar Bali terkini kali ini Nantikan informasi menarik kami lainnya dalam seputar Bali terkini satu jam mendatang Salam Indonesia Terima kasih